Intro Delegasi dari SDITMTA Gemolong, Talita Nabila Elisa Nuraini berhasil meraih juara pertama Lomba Geguritan dalam ajang Lomba Cipta Seni Pelajar Sekolah Dasar tingkat Kabupaten Sragen. Lomba diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen bertempat di SMA PGRI Sragen pada hari Kamis. Ratusan siswa tingkat sekolah dasar yang merupakan wakil dari masing-masing kejamatan di Kabupaten Sragen mengikuti berbagai lomba. Dalam ajang Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Sragen, lomba berlangsung pada hari Kamis di SMA PGRI Sragen. Berbagai lomba yang digelar meliputi Lomba Geguritan, Lomba Mojopat, Lomba Pidato Berbahasa Inggris, Lomba Dolanan Anak, dan Kreasi Anyaman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Dr. Andes Wardi M.M. menjelaskan, tujuan diadakannya Lomba Cipta Seni Pelajar Sekolah Dasar ialah agar anak-anak sejak dini mencintai budaya loka. Selain itu, lomba juga bertujuan untuk membentuk karakter anak agar bertingkah laku yang baik dalam bermasyarakat. Diharapkan dari ini nanti akan bisa dikembangkan dalam rangka untuk membentuk karakter, untuk mencintai berkerti, sekaligus untuk membentuk tingkah laku yang bagus dalam masyarakat. Dalam lomba ini, delegasi dari SDIT MTA Gemolong atas nama Talita Nabila Elisia Nuraini berhasil meraih juara pertama dalam lomba keguritan. Kontributor Sragen Jawa Tengah, Muhammad Anwar, dan Muhammad Marwani melaporkan. Terima kasih telah menonton!